Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Mendirikan posko keamanan di lingkungan warga. Posko ini diharapkan mampu membantu menangkal potensi kericuhan selama bulan Ramadan. Di setiap tahun di bulan Ramadan sering terjadi yang namanya tawuran antar warga. Bagaimana kita memesejahterakan masyarakat apabila tawuran itu rutinitas di setiap tahun di bulan suci Ramadan itu terjadi. Sehingga saya dan tim Cempaka Putih, warga, toko masyarakat, serta polsek seterah babi sama Cempaka Putih mencoba untuk menyeimbangi supaya agar jangan terjadi lagi. Contohnya dengan membangun posko-posko Ramadan tersebut di wilayah Cempaka Putih. Pendirian dua posko pengamanan Ramadan ini mendapat respon positif dari warga Cempaka Putih. Mereka merasa ikut terbantu dengan peran serta partai Perindo yang turun langsung ke tengah masyarakat. Kami hadir bersama RT, RW, LMK, Bogdar, dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada di Cempaka Putih bareng-bareng, kerja bareng-bareng dalam hal mensukseskan dan antisipasi tawuran dalam rangka kenyamanan warga untuk Cempaka Putih. Pendirian posko keamanan adalah bagian dari komitmen partai Perindo untuk peduli dengan keamanan masyarakat ibu kota selama menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan MNC Media memberitakan.